Assalamualaikum, selamat datang di Nekat Channel Halo teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, dan bagai selalu ya Sebelumnya, yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya Hari ini, kita akan kasih tips berburu homestay di Dieng 2 hari sebelum hari H di waktu long holiday Karena pengalaman saya kemarin, karena boxnya mepet hari H, jadi homestay yang kita incat sudah full atau sold out Jadi, tips berburu homestay kali ini yaitu Pertama, siapkan pulsa telepon Untuk jaringan, disesuaikan ya Jadi, kita paling tidak harus langganan pulsa telepon Karena kita butuh telepon untuk hari ini Sampai kita dapat homestay Karena saya pakai pulsa teleponsel Jadi, saya butuh cuma 1 hari Rp. 1.000 sudah semua operator Persiapan kedua Lihat referensi penginapan yang sesuai kebutuhan dan juga baju yang kita siapkan Referensi saya pertama, sebenarnya saya suka sekali Lihat referensi di youtube, homestay atau penginapan rumah segitika yang lagi ramai di Dieng Tapi, untuk harga lumayan mahal Sekitar Rp. 800.000 sampai Rp. 1.000.000 ke atas Dan juga waktu saya telepon sudah sold out Harganya mahal karena fasilitas yang disediakan lumayan lengkap Ada kamar utama di bawah, plus dapur, TV, dan ruang tamu Dan di atas kamar mandi Cukup untuk 6-10 orang Karena saya cuma berdua Jadi, mubazir nantinya Plus kita cuma cari tempat untuk istirahat dan bisa mandi Tapi, penginapan ini mungkin cocok Jika untuk rombongan keluarga plus anak-anak Karena bisa lebih hemat Berikutnya, penginapan selanjutnya yaitu Madinah, Jelah atau 3 mahkota Antara dua ini, mana yang masih pasong Karena harga sesuai budget dan juga sesuai kebutuhan Dan juga kamarnya ada yang satu kamar untuk dua orang Atau juga satu kamar bisa dengan anak-anak Pemandangan di Madinah Villa juga bagus Kalau di 3 mahkota Fasilitas juga lengkap Ada kantin Tapi, waktu kita telepon Ternyata sudah penuh semua Karena referensi yang kita tuju sudah penuh semua Kita lanjut ke persiapan ketiga Yaitu berburu, penginapan, dan bertelepon Dengan sabar Caranya, kita buka di Google Map Kita cari di titik 0 Dieng Karena penginapan di sini banyak Plus juga dekat dengan tempat wisata Nah, di sini kita bisa pilih Yang warna pink Dengan gambar tempat tidur Itu semua adalah penginapan Kita bisa klik mana yang kita tuju Yang mau kita telpon Seperti ini misalnya hotel Gunung Mas Dieng Nah, di sini kita bisa klik telpon Dan keluar nomornya Kita bisa langsung telpon Atau kita bisa lihat-lihat dulu yang lain Karena, kalau kita sudah klik Salah satu penginapan Di sini juga lengkap Ada ulasan dari testimoni Yang sudah pernah menginap Jika bintang 5 Berarti bagus Tapi, kalau bintangnya sedikit Berarti mungkin kita cari yang lain saja Dan, di sini banyak sekali pilihannya Karena, di titik 0 Dieng Dan, di sini tempatnya tidak jauh dari tempat wisata Yang akan kita tuju Jadi, begitu banyak penginapan yang bisa kita pilih Nah, ini seperti Ini tiga mahkota Kita bisa lihat fotonya Ulasan Harga Plus juga Fasilitas yang disediakan Dari penginapan Seperti wifi Kantin Dapur umum Dan juga Yang terpenting ialah Adanya air panas saat mandi Jadi, karena Suhu didi yang itu Begitu dingin Jadi, kita benar-benar butuh Yang namanya Mandi dengan air hangat Nah, seperti itu Seterusnya Kita bisa klik Acak penginapan Dan, jika cocok dengan fasilitas Dan, dibaca dari testimoni bagus Kita bisa telpon penginapannya Karena, pengalaman saya Karena, mepet hari H Jadi, semua sudah penuh Atau, kalau ada satu yang kosong Tapi, harganya dinaikkan Tapi, setelah 15 kali Alhamdulillah, dapat Yang bisa sesuai Dan, juga ada kamar mandi dalam Plus air panas Persiapan keempat Kesiapan menerima hasil dengan ikhlas Akhirnya, setelah 15 kali Berkelepon dengan penginapan secara acak Dan, semua penuh Saya dapat penginapan Sinta Homestay Dan, letaknya dekat dengan titik 0 Dieng Dan, juga tidak jauh dari masjid Jami' Baiturohim Dieng Jadi, ya, diterima dengan ikhlas Karena, saya juga Mepet carinya di waktu long weekend Nah, ini Sinta Homestay Di depannya memang agak sempit Tapi, alhamdulillah masih cukup 5 mobil untuk parkir Nah, kita masuk dari samping Sebelah penginapannya Ada pintu kecil Dan, kita ke atas Nah, ini dia Di bawah rumah yang punya Sedangkan di atas Penginapannya Di sini ada Ruang nonton TV Dan, di sini Ada dapur umum Jadi, kopi, teh, free Jadi, kopi dan teh Bebas mau bikin kapan saja Di sini ditunjukkan Kamar mana-mana saja Yang masih kosong Karena, ketika saya datang Kamar yang kosong Sisa 2 Dan, malam sebelumnya Saya sudah booking Dengan TV 50 ribu Jadi, penginapannya Ada di depan Dan, juga ada di belakang Nah, di belakang itu Ada ruang TV Dua depan dan belakang Ini halaman depannya Nah, kita lanjut Ke penginap Di depan Ini juga Satu lokasi Sinta Homestay Dari balkon depan Kita bisa lihat Jalan yang ketika Kita parkir mobil sebelumnya Info pemiliknya Ini ruang di depan Sudah ada yang booking semua Jadi, ini pemandangan Kalau dari balkon Di depan Jalan raya Plus penginapan Penginapan yang lain Jadi, otomatis Kita dapat Kamar di belakang Yang masih kosong Dan, ini Ditunjukkan Sama pemiliknya Jadi, ibu Pemiliknya Bernama Ibu Subarina Orangnya ramah Dan, kalau kita Butuh apa-apa Nanti Bisa bilang Ibunya Dan Pasti disediakan Nah, ini ditunjukkan Kamar yang Akan kita tempati Makanya tidak ada TV Tapi Kamar mandinya Bersih Ada air Dingin Dan juga air panas Selimut Juga disediakan Ada dua Tempat debal Nah, ini ruang TV Di depan Kamar kita Kita Menuju ke Balkon belakang Dari Balkon belakang Kita bisa lihat Ladang Yang ditanami Dengan kentang Dan, kita juga bisa Lihat penginapan Rumah segitiga Yang kita lewati Sebelumnya Dan, ada Pohon Karika juga Di ladangnya BTW Ini Sempat juga Saya bawa Bedcover dari rumah Takut jika Tidak dapat Penginapan Karena, ada Testimoni yang bilang Kalau libur panjang Meski sudah Boking Ada yang Ternyata Full penginapannya Dan, dikembalikan Uang DB-nya Jadi, kita bisa Tidur di mobil Karena, waktu malam Kita jalan-jalan Banyak juga Wisatawan yang Tidak dapat Penginapan Akhirnya, tidur di mobil Atau di emperan Masjid Tapi, Alhamdulillah Tidak terjadi Tapi, saya sarankan Jika bawa Anak-anak Pastikan Buking jauh-jauh Hari Agar dapat Penginapan Karena, sungguh Didi yang benar-benar Dingin saat malam Antara 10 Sampai 11 Derajat Celcius Dan, airnya Juga seperti Air es Jadi, benar-benar Dingin Jadi, hanya itu Yang bisa saya Berbagi pengalaman saya Saat berburu Penginapan Mepet hari H Setelah 15 kali Telepon Dapat penginapan Sinta Homestay Dengan harga Rp250.000 Permalam Infonya Jika hari biasa Sekitar harga Rp150.000 Sampai Rp175.000 Dengan fasilitas Kamar Kamar mandi dalam Selimut tebal Kamar mandi dengan air panas dingin Wifi Dapur umum Air minum Teh Kopi Free Ruang TV Bersama Yang punya Juga ramah Dan baik Intinya Cita liburan Dapat penginapan Untuk istirahat Dan mandi Bukan pindah tidur Apalagi Pindah masak Jadi, selamat berlibur Dan semoga Bermanfaat Info yang saya bagikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe-nya Terima kasih Terima kasih